Ya, Minecraft Dungeon lagi Ya, kali ini gue mau ngeliatin lagi ke kalian gimana caranya dapetin Chas gratis tanpa ngelawan mob-mob yang ada disini Gimana caranya? Langsung aja Oke, yang pertama seperti biasa kalian siapin artifact-artifact Buat lari-larian kalian Kalau disini gue pake Boots of Swiss Ness Windhorn sama Light Trader yang kayak kemarin Sama armor-nya gue pake yang artifact cooldown Biar lebih cepet cooldown-nya Abis itu kalian pilih map-nya yang Desert Temple Dan difficult-nya seperti biasa ngikutin sama power kalian Disini gue pake yang normal aja Oke, kita udah di dalam map-nya Dan caranya itu gampang Kalian tinggal lari aja terus kayak kemarin seperti biasa Kalian lari terus Kalian lewatin aja monster-monster disini Gak usah dilawan Nah, disini juga kalian harus jago ngegocek ya Abis itu kalian kesini buat ngambil kunci Lewatin aja Kalian pencet lever disini Kalian lewatin semua monster disini Jangan sampe kuncinya lepas Nah, dari sini Habis kebuka pintunya Kalian lurus Nah, di perempatan ini kalian belok kiri Nah, sampe di ruangan rahasia ini Kalian belok kesini Lurus kesini dan kalian lompat Otomatis ruangan disini tuh kebuka Kalian masuk aja dan Sudah ada obsidian chest Dapet legend Oke Abis dari sini kalian jangan langsung keluar Jangan langsung ke lobby Kalian keluar lagi Terus naik ke tangga ini Dan Muncul lagi Satu chest lagi Dapet legend lagi Nah, abis itu ada satu lagi nih Kalian turun Nah, chestnya itu ada diseberang sana Cara ngebuka jalannya gimana Kalian disini Kalian tinggal aktifin lever-lever yang ada di Setiap pojokan map Pokoknya lewatin aja semua monster sini Nah, lever ini nyalain Nah, nyalain Udah deh, dapet Dapet 3 chest Dalam cuma sekali lari-larian doang Gak usah lawan musuh Oke, gue juga lupa ngingetin ke kalian Kalau disini tuh obsidian chestnya munculnya Cuman ada kemungkinan 50% doang Tapi jangan khawatir Yang 2 golden chest lagi Itu pasti ada Pasti nge-spawn Nah, nanti gue bakal tunjukin Kenapa si obsidian chestnya itu Cuman muncul 50% atau 50-50 Nah, kita udah di ruangan yang tadi Bisa kalian lihat disini Angle kameranya beda kan Dari sama yang sebelumnya Nah, ini tuh kenapa obsidian chestnya itu Tidak selalu muncul di dalam ruangan ini Soalnya kalau kalian kesini Kalian lompat ke tempat yang tadi Yang ada cuman suara Si pintunya ngebuka doang Tapi kalian tidak bisa masuk ke dalam ruangan obsidian chestnya Tapi tenang aja Kalian masih bisa mengambil golden chest yang ada di atas sini Sama golden chest yang Dari kalian membuka lever-lever yang ada di ujung-ujung map Oke, abis kalian ngedapetin chest-chest yang tadi Kalian langsung aja Return to camp Tapi tenang aja kalau kalian Gak nyelesain misi sampai selesai juga Item-item yang tadi masih masuk ke dalam inventory kalian kok Oke, mungkin segitu aja dari gue Semoga bermanfaat Dadah 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 Dadah